Aksi sejumlah masa terjadi bersamaan dengan dilakukannya pelantikan jajaran pengurus DPD KNPI Kota Sukabumi Periode 2022-2025 yang diketuai Nurul Jaman Hadi Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Hendra Guntara, bertempat di Gedung Juang 45 Aksi yang sempat memanas ini berlangsung di Jalan Veteran Kota Sukabumi Persis depan Gedung Juang 45 Bahkan dalam aksi ini sempat terjadi dorong-mendorong antara masa dengan aparat kepolisian Karena masa menginginkan masuk ke lokasi pelantikan Namun upaya ini gagal karena area Gedung Juang mendapatkan pengawalan dan penjagaan ketat aparat kepolisian Dari Polres Sukabumi Kota dan beberapa Polsek Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi Gilang Gusmana menjelaskan Aksi ini merupakan gerakan murni inisiatif unsur organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP di bawah naungan KNPI-nya Menurutnya gerakan ini adalah murni inisiatif OKP yang merasa ada penggiringan opini Walau entah disengaja ataupun tidak menurutnya seolah-olah pemuda di Kota Sukabumi terpecah Nah berwarna gerakan hari ini adalah gerakan murni daripada inisiatif kawan-kawan OKP Yang memang merasa hari ini adanya satu opini yang digiring Entah disengaja ataupun tidak di masyarakat seolah-olah pemuda Kota Sukabumi terpecah Nah giat hari ini bagian dari respon DPD KNPI Kota Sukabumi Pada tanggal 24 kita sudah dilegitimasi oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Ketika hari ini adanya pelantikan yang mengatas tambahkan KNPI juga Suatu kewajiban bagi kami untuk memberikan satu gerakan moral Mengedukasi masyarakat bahwa nyatanya pemuda Kota Sukabumi itu sebetulnya tidak terpecah Nah adapun gerakan hari ini adalah bagian dari upaya para pemuda di Kota Sukabumi Agar kiranya gerakan ini bisa diatensi atau bisa segera mungkin disikapi oleh unsur terkait Baik itu pemerintah daerah ataupun yang lainnya Karena mungkin saja gerakan ini tidak hanya selesai di sini Mungkin saja ada gerakan-gerakan yang lain ketika memang teman-teman OKP Pemuda yang menimbul di OKP di KNPI meminta kami untuk melakukan gerakan Ya tentunya kami harus mengayami teman-teman Nah harapannya tentunya dengan gerakan hari ini yang tadi saya sampaikan Adanya satu tindak lanjut yang memang bisa menuntaskan segala persoalan Yang belakangan ini terjadi di wilayah kepemudaan di Kota Sukabumi Gilang menyebut Unjuk rasa tersebut bagian respon DPD KNPI Kota Sukabumi Yang menurutnya sudah mendapat legitimasi dari DPD KNPI Jawa Barat Melalui pelantikan tanggal 24 September 2022 sesuai SK DPD KNPI Jawa Barat